Bapak-Ibu semuanya yang sudah hadir sebelum memulai persekutuan kita pada malam hari ini, saya persilakan untuk saat edus sejenak. Terima kasih. Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini, terlebih lagi kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka untuk mengawali persekutuan malam ini, saya mengajak Bapak-Ibu untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, ayat 1-3, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku memerlukan, ku datang juru selamat. 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 Tengkau hatilah Ya Tuhan biar jauh Disuka dukamu Jikalau Tuhan jauh Percuma hidupmu Setiap jam yang Tuhan Jikalau memperlukan Mudatang juru selamat Berkatilah Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan yang kami sapa dan kenal Dalam Yesus Kristus Kami sangat bersyukur Tuhan Bahwa Tuhan masih mengertai kami Hingga saat ini Dalam pekan doa hari ke-8 Menyambut Pentecostal Dengan segala kesibukan Inilah doa kami ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Amin Dalam pembacaan Alkitab dan peranungan kita pada malam hari ini Maka sebelum membaca Alkitab dan mendengar renungan firman Tuhan Mari kita bernyanyi firmanmu kupegang selalu dari PKJ 255 Terima kasih 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 Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu Karena engkau masih melindungi kami sampai saat ini Bapak terima kasih Karena engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Untuk membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya engkau membuka hati dan pikiran kami Sehingga kami bisa melakukan firmanmu di dalam kehidupan kami Bapak berkati juga Mbak Wati yang akan membawakan firman Kiranya apa yang disampaikan Mbak Wati sesuai dengan firmanmu Dan mampukan kami ya Bapak untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Bacaan Alkitab kita malam ini diambil dari 1 Korintus 12 Ayat 1 sampai 12 Rupa-rupa karunia tetapi satu roh Sekarang tentang karunia-karunia roh Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu Karena itu aku mau menyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh Demikian pula Kristus Demikianlah firman Tuhan Jangan cuma berdoa Seorang anak jalanan terbaring di rumput lemah sekali Nampaknya demam tinggi dan ada muntahan di sampingnya Seorang pemuda lewat Berhenti sejenak Dan berteriak marah kepada Tuhan Dimana engkau Tuhan? Kalau engkau ada Tidak ada suara apa-apa dari langit Maka dengan semakin marah Pemuda berteriak lebih keras Mengapa engkau diam saja Tuhan? Mengapa engkau tidak berbuat sesuatu? Apakah engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan? Atau Engkau lah Allah yang tak berdaya lagi? Tidak ada jawaban dari langit Terlalu jauh pemuda itu mencari jawaban dari langit luas dan tinggi Pemuda tidak usah berteriak-teriak Benar saja Ketika pemuda berhenti berteriak Terdengarlah suara dalam hatinya Aku tidak diam saja Aku sudah menciptakanmu Itu kisah kuno yang rasanya kita semua sudah tahu atau pernah dengar Tapi tetap saja kita lakukan Sering terharu dengan peristiwa-peristiwa yang mengenaskan Memilukan Lalu mempertanyakan Keberadaan Allah Menuntut jawaban Allah Tepatnya Meminta pertanggung jawaban Allah Apalagi Di masa pandemi yang tidak selesai-selesai ini Dan masih ditambah Banyaknya kebingungan yang terjadi Dengan tiba-tiba Dalam dunia ini Antara lain Metaverse Dimana dalam ruang digital ini Orang bisa berbisnis Termasuk membeli tanah dengan harga mahal Tapi tidak ada tanahnya secara fisik Hanya dunia maya Ada lagi Neuralink Penghubung antara otak dengan teknologi Mengendalikan mesin Komputer Dengan otak kita Cepatnya perubahan dunia digital Terus saja bergerak Bahkan makin cepat Tidak peduli Kita masih gegap teknologi Tahu-tahu sudah ada ancaman Useless generation Oleh karena Semakin banyaknya Perusahaan Menggunakan tenaga robot Pertanyaan kita Ya Tuhan Apalagi ini Apa yang harus gereja mu perbuat Mempersiapkan generasi muda Membuka lapangan pekerjaan Untuk jutaan orang yang menganggur Mana modalnya Kerjaan apa Jangan panik Jangan teriak dong Kan Tuhan sudah beri banyak karunia roh Dalam diri kita Ini saatnya kita pakai Mungkin kita sudah terlalu lama tidak tahu Dan tidak mau tahu Tidak menggali Dan tidak juga mengembangkan karunia roh yang spektakuler Yang Tuhan berikan Karunia berbeda-beda Tapi meski berbeda-beda Tujuannya adalah satu Karunia bukan untuk kepentingan pribadi Tapi untuk kepentingan bersama Ia berbeda agar saling melengkapi Ia harus kita kembangkan Bukan kita diamkan Atau padamkan Atau pertentangkan dan pertengkarkan Ia bukan untuk kesombongan sendiri Kesombongan pribadi Tapi untuk disinergikan Seberapa optimis kita dalam upaya Membangun kehidupan yang lebih baik ke depan Jika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Jika kita mau berganding tangan dengan keluarga Antar jemaat Maka Angin sekencang apapun Tidak dapat menggoyahkan perjuangan kita Untuk membangun kembali kehidupan kita Bahkan di era baru secanggih apapun Tuhan sudah tahu semuanya Saat menciptakan kita Maka sudah memperlengkapi kita Keprihatinan kita bukanlah untuk berteriak kepada Tuhan Tetapi untuk mendesak kita bersinergi Memakai karunia-karunia terbaik Yang Tuhan sudah berikan kepada kita gerejanya Dalam 1 Korintus 12 Tuhan sudah memberikan kita karunia-karunia roh Tuhan sudah memperlengkapi kita Jadi berdoa memohon Tuhan menolong Atau berkarya itu tidak salah Tetapi jangan lupa Bahwa kita pun terpanggil melakukan bagian kita Memakai mengembangkan karunia-karunia Yang Tuhan sudah berikan pada kita Menjadi tangan kasih Allah Jangan cuma berdoa Tetapi berkarya juga lah Jangan cuma mendoakan orang yang membutuhkan Dengan berharap Tuhan menolong orang tersebut Sebab jangan-jangan kitalah jawaban doa bagi orang tersebut Masa useless generation mungkin akan segera tiba Justru kita harus mempersiapkan diri Dengan bangkit Rajin berkarya Berusaha Menggali dan mengembangkan karunia Yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing Bangkit bersinergi Saling melengkapi Saling menolong Saling menolong Mari gerejanya tubuh Kristus Kita bergandeng tangan berkarya Agar dunia tahu Bahwa Tuhan ada dan masih terus berkarya Bisa jadi melalui ketaatan kita Atau melalui pengembangan karunia dalam diri kita Atau melalui karya yang kita sinergikan In Christ alone Ya Bapak Ibu Dari bacaan dan renungan yang sudah kita dengar tadi Kita disadarkan bahwa Kita disadarkan bahwa yang kita lakukan bukan hanya berdoa saja Tetapi kita juga diajak untuk bersinergi Mengembangkan dan memakai karunia Yang sudah Tuhan berikan masing-masing kepada kita dengan baik Yaitu untuk saling menolong Yaitu untuk saling menolong Saling melengkapi Di renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar Mari kita bernyanyi Di jalan hidup yang lebar sempit Dari NKB 200 ayat 1-3 Di jalan hidup yang lebar sempit Orang sedih bergerak Orang sedih bergerak Tolong mereka yang dalam gelang Bawalah sinar terang Pakailah aku Jalan berganku Memanjangkan Jalan berganku Jalan berganku Jalan berganku Buatlah aku Seluruh berganku Bagi siapun Yang bisa menang Jalan berganku Bagi siapun Jalan berganku Jalan berganku Mencari 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 Jalan berganku Mencari Mencari Jalan berganku Jalan berganku Bagi siapun Yang bisa menang Yang bisa menang Seperti Tuhan Mencari Mencari Jalan berganku Mencari 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 Jalan berganku Jalan berganku Bapak Ya Bapak Ibu Kita akan menaikkan Doa syafaat Yang akan dibawakan Oleh Ibu Penatua Yanwati Dan Ibu Penatua Carolina Pokok doa Pada malam hari ini Yang pertama Bersyukur Atas roh kudus Yang hadir sebagai penolong Dan penghibur Supaya umat Tetap bertekun Dan setia Mengikut Tuhan Yesus Serta berpengharapan Di dalamnya Yang kedua Memohon roh kudus Menolong umat Tuhan Untuk bersinergi Mengembangkan Karunia-karunia Yang diberikannya Dan menjadikan Persekutuan sebagai tempat Untuk saling Meneguhkan satu sama lain Yang ketiga Memohon hikmat Tuhan Untuk pemerintahan Dari pusat sampai daerah Lembaga-lembaga negara TNI dan Polri Supaya dapat Menjalankan tugas masing-masing Dengan baik Demi kesejahteraan masyarakat Yang keempat Untuk GKI Guntur Bajam Ujung Brung Dan Pos Kopok Yang poin pertama dan kedua Akan didoakan oleh Ibu Penatua Yanwati Dan yang tiga dan empat Oleh Ibu Penatua Carolina Apakah Ibu Penatua Carolina ada ya? Sinyalnya aman? Kalau Ibu Penatua Carolina masih bermasalah Dengan sinyalnya Boleh minta tolong Pak Penatua Valentino Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu Yang ingin doakan Jika ada bisa tulis di chat box Boleh jika ada doa tambahan? Boleh jika ada doa tambahan? Apakah ada? Tidak ada Bu Sepertinya tidak ada Oke Boleh Bu Kita Mulai doa siapannya Bu Karonya ada Oh Bu Karonya ada? Ada maaf ini Naik turun Tapi bisa Bu? Bisa bisa Ya Bu Boleh Bu Mari kita Mari Bapak Ibu Kita akan bersama-sama Menaikan doa syafaat kita Mari kita berdoa Terpujilah engkau Allah Bapak yang baik Yang senantiasa Biasa memelihara Mengasihi dan Memperhatikan Kami anak-anakmu Terima kasih Tuhan Atas persekutuan Pada malam hari ini Kami dikumpulkan Dalam persekutuan Dalam pekan doa Di dalam menyambut Pentakosta Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Atas kekuatan Melalui firmanmu Yang sudah kami Semua nikmati Kiranya firmanmu Menjadi berkat Dalam kehidupan kami Dan bertumbuh Iman percaya kami Kepadamu Juga semakin Mengasihi engkau Dengan melakukan Di dalam kehidupan kami Dengan pertolongan Pertolongan Tuhan Tuhan Yesus Kami juga bersyukur Atas Jurahan rohmu Yang kudus Yang senantiasa hadir Dalam kehidupan Keseharian kami Di dalam pekerjaan kami Juga di setiap aktivitas kami Roh kuduslah yang Menolong Dan senantiasa Memberikan penghiburan Agar kami umatmu Tetap diberikan kekuatan Juga ketekunan Dan kesetiaan Di dalam Mengikuti engkau Ya Tuhan Kiranya roh kudusmu Senantiasa Juga memberikan pertolongan Kepada umatmu Untuk dapat bersama-sama Kami Saling menguatkan Saling mendukung Bersinergi Dalam mengembangkan Karunia-karunia Tuhan Talenta-talenta Setiap Kami Yang sudah engkau berikan Kiranya Setiap proses Tuhan Menolong kami Untuk saling meneguhkan Satu dengan yang lain Untuk saling menguatkan Untuk juga saling melengkapi Dan juga untuk saling menolong Terima kasih Tuhan Yesus Kami menyerahkan Untuk seluruh kehidupan kami Untuk senantiasa Berjalan sesuai Dengan kehendakmu Mari Tuhan Senantiasa hadir Di dalam kehidupan kami Secara pribadi Dan biarlah Rohmu yang kudus Terus berkobar Di dalam kehidupan kami Menaungi kami Senantiasa Terima kasih Bapak Kami naikkan Doa kami Safaat kami Hanya di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup Ya Tuhan yang maha baik Pada saat ini kami berkumpul Memuji nama-Mu Memanjatkan Syukur Dan juga kami Mohon hikmat-Mu Tuhan Untuk diberikan Juga pada Pemerintahan kami Yang tentunya Tidaklah mudah Untuk mengelola Demikian banyak orang Demikian banyak Keinginan Dan sebagainya Tapi kami mau Tuhan memberikan hikmah-Mu Sehingga Baik pemerintahan Dari tingkat pusat Bapak sampai daerah Semua Mulai dari pengurus Ataupun hanya pekerja Juga berbagai Lembaga di negara Ini Tuhan Termasuk juga TNI Dan Polri Mereka semua dapat Bekerja sama Tuhan Dapat menjalankan Tugas masing-masing Dengan baik Kiranya apapun Yang mereka lakukan Recanakan Itu hanyalah Semata-mata Untuk kesehatan Untuk keselamatan Dan untuk Kesejahteraan Masyarakat di negeri ini Ya Bapak Kami juga mau berdoa Untuk KKI Buntur Juga Bajem Ujung Berun Dan Pos Jem Opo Baik itu pendetanya Bapak Majelis Jemaat Pengurus Dan seluruh jemaatnya Kiranya kami semua disini Baik yang berkumpul Saat ini Maupun juga Jemaat lain Yang tidak bisa hadir Pada saat ini Kiranya kami Tetap dapat menjalankan Visi kami Sebagai gereja Dan juga kami Dapat mengelola Kegiatan kami Bapak dalam berjemaat Dalam bersekutu Yang dapat sejalan Dengan kehendakmu Bapak Kami semua Bersedia Bapak Dan mau menjadi terang Bagi sekitar kami Pakailah kami Bapak Sehingga kami Menjadi jalan Dan berkat Tuhan Untuk semua orang Yang mungkin Berada dalam kegelapan Kepenatan Kelelahan Kiranya Engkau memampukan kami Untuk melakukan Semua ini Engkau yang akan menyertai kami Dan Engkau juga Yang akan menjadi penghimburan kami Pada saat kami Mengalami Kesesakan Dan kesulitan Terima kasih Bapak Hanya di dalam Nama Yesus Kristus Tuhan kami Kami berdoa Amin Sebelum menutup Persekutuan Malam hari ini Mari kita bernyanyi Kutus Kau Dari NKB 210 Ayat 2, 3, dan Terima kasih Tuhan kami Terima kasih Tuhan kami Terima kasih Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Terima kasih Tuhan kami Terima kasih. Namun berkah yalah dengan sesama, putus kau bersatulah tenung. Adalah pahamu terusku, putus kau. Mari Bapak Ibu kita menutup Persekutuan Pekan Doa Hari Kedelapan ini dalam doa. Kembali lagi kami menghadap kehadiratmu ya Allah dengan kerendahan hati. Kami sungguh mengucap syukur Persekutuan kami pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Setiap pujian dan doa yang kami lakukan, biarlah ya Tuhan berkenan padamu. Dan renungan yang kami dengar tidak berhenti pada pertemuan saat ini. Tetapi biarlah Tuhan, renungan yang sudah kami dengar dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Terutama sebagai respon kami atas hari Pentecostal yang akan kami rayakan dua hari lagi. Gimana engkau Tuhan menyatakan diri dan hadir dan menyertai kami melalui roh kudusmu. Ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa atas karunia-karunia yang Tuhan percayakan pada kami. Biarlah kami memakainya dengan baik dan maksimal untuk menyatakan kemuliaanmu di setiap perjalanan hidup kami. Malam sudah menjadi bagian dari kami, kiranya Tuhan tolong berkati kami setelah persekutuan ini. Baik yang hendak melanjutkan kegiatan maupun yang hendak beristirahat. Dan tak lupa ya Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang mengunduskan kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami hanya di dalam putramu Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan roh kudus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dan Yesus berkati Bapak-Ibu. Selamat malam. 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 Biar bisa foto. Ada yang belum ya? Ayo, ayo. Biar bisa kelihatan. Ibu Winnie, Ibu Diana, Ibu Ratna. Pak Ustin. Yang page satu dulu ya. Siap semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, sekarangnya page dua, sebentar. Oke, siap satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jeng. Terima kasih juga. Selamat malam. Terima kasih.